Halo semua, pada episode kali ini saya akan membawakan sebuah informasi tentang penyebab dari setang kendaraan bermotor bengkok. Informasi ini sendiri sudah termuat dalam blog Pimbo Corner, nanti link akan saya taruh pada kolom deskripsi di bawah. Oke, kita mulai saja. Setang piston bengkok adalah salah satu penyakit pada kendaraan bermotor, baik itu mobil ataupun sepeda motor. Biasanya efek yang terjadi adalah bunyi kasar pada mesin karena posisi setang piston yang bengkok akan membuat gesekan dengan dinding silinder. Jika diteruskan, maka bisa jadi setang piston akan patah dan mengakibatkan kerusakan yang merembet ke part-part lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa setang piston dapat bengkok? Apa penyebabnya? Kalau menurut pengalaman yang saya dapatkan selama berkumpul dengan para mekanik yang juga merupakan adalah kawan-kawan saya, ada dua penyebab yang paling sering menjadi tersangka atas kondisi setang piston bengkok. Yang pertama adalah water hammer. Salah satu penyebab yang sering terjadi adalah water hammer. Ini bukan tipe makanan atau senjata seorang pahlawan super, mas bro. Melainkan sebuah perilaku tidak normal di dalam mesin, di mana piston memompah sebuah air yang sejatinya tidak akan terbakar dan memiliki masa yang lebih berat ketimbang bahan bakar seperti bensin. Karena dipaksa memompah bahan yang sangat berat, membuat setang piston akhirnya sedikit demi sedikit bengkok atau bahkan bisa juga patah, dan water hammer sering sekali terjadi pada motor yang dipaksa untuk terabas banjir. Jadi, buat mas bro yang doya nerjang banjir, sebaiknya dipikirkan baik-baik. Ketimbang nanti sudah kejadian seperti setang piston bengkok, malah akan keluar duit yang lebih besar. Faktor kedua adalah overheat. Overheat sendiri adalah panas berlebih pada mesin. Bisa menjadi sebab kedua dari setang piston bengkok. Suhu yang sangat panas akan membuat setang piston menjadi memuai, sehingga menimbulkan efek melengkung dalam jangka waktu tertentu. Overheat sendiri terjadi karena beberapa faktor. Misal, pernah kehabisan oli atau oli mesin kurang. Faktor lain seperti kehabisan air radiator. Kekurangan air radiator bisa menjadi sebab-sebab overheat. Nah, itulah dua hal yang sering sekali menjadi penyebab setang piston bengkok pada kendaraan bermotor. Mungkin mas bro ada yang pernah mengalami, bisa sekali di-share ke kolom komentar ceritanya. Mungkin sampai disini dulu video kali ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan ataupun cerita pengalaman tentang setang piston bengkok, bisa tulis di kolom komentar. Kita jumpa lagi pada video-video berikutnya. Dan akhir kata, terima kasih. Terima kasih telah menonton!